Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo generasi Sudirman Saya Raka dari Kementerian Notifikasi dan Kesejahteraan Mahasiswa Ingin membahas isu terkait UKT Uang Kuliah Tunggal Nah sebelum saya membahas tentang UKT Disini saya akan membahas 3 hal dulu Yang pertama yaitu ada BOPTN Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri Nah BOPTN ini yaitu Bantuan Pendidikan Oleh pemerintah Pusat dengan tujuan Untuk meringankan atau membantu Mahasiswa dalam membayar Uang Kuliah Tunggalan jadi BOPTN Ini nantinya akan memotong BKT Nah BKT itu apa sih? Biaya Kuliah Tunggal Biaya Kuliah Tunggal itu sendiri yaitu Biaya Keseluruhan Yang harus ditanggung oleh mahasiswa itu sendiri Dari awal perkuliahan Sampai dia sudah Standar yang itu 8 semester Nah jadi BKT itu biaya keseluruhan Nah baru nih ketika itu ada UKT Uang Kuliah Tunggal UKT itu sendiri yaitu sebagian Jadi beda ya BKT dengan UKT UKT itu sebagian Biaya ditanggung oleh mahasiswa Dalam masa perkuliahannya Nah untuk proses perhitungan dari UKT itu sendiri Itu dari PKT diperangi BOPTN baru tuh ketemu yang namanya UKT Bagaimana sih UKT di Universitas Jenderal Sudirman? Nah di unsur itu sendiri Sistem Uang Kuliah Tunggal atau UKT itu baru diterapkan pada tahun 2012 Nah tapi UKT ini setiap mahasiswanya gak sama nominalnya Tentunya berbeda-beda Sesuai dengan kemampuan ekonomi dari setiap mahasiswanya Nah dari tahun ke tahun tentunya level yang diterapkan Kalau yang unsur pun berbeda-beda Jadi pertama kali UKT itu ditetapkan Di pakai di unsur ini Tahun 2012 yaitu Hanya ada satu level Selanjutnya tahun 2013 Menjadi lima level Jadi naik nih dari satu level menjadi lima level Selanjutnya lagi Tahun akatan 2014 Yaitu menjadi tujuh level Nah di tahun 2015 Levelnya menjadi tujuh level Nah jadi sama Antara akatan 2014 dan 2015 Menggunakan sistem UKT dengan tujuh level Nah selanjutnya Bagaimana sih menentukan nominal dan level UKT Dari setiap mahasiswa Nah yang pertama Kita lihat dulu Apa jurusan kamu Yang kedua Baru lihat dari pendapatan per kapita dari setiap mahasiswa Nah kita ambil contoh misalkan Pada akatan 2015 Di fakultas ekonomi dan bisnis Nah jadi nanti Pertama itu kita lihat dulu jurusannya apa Nah karena setiap range itu dibagi menjadi tiga Ada range kelompok satu Kelompok dua Kelompok tiga Sesuai dengan nominal UKT tertingginya Di range kelompok satu ada beberapa fakultas Kelompok dua ada beberapa fakultas Dan kelompok tiga ada beberapa fakultas juga Nah kita ambil misalkan ekonomi Ekonomi itu ada Terdapat di Kelompok range Kelompok dua Nah Kita lihat dulu Kita jurusan apa Misalkan kita ambil jurusan manajemen S1 manajemen Dengan Nominal tertinggi yaitu 8 juta Nah disitu kita bisa lihat Ada beberapa level Dari level satu Sampai level tujuh Disitu ada terterang nominal-nominalnya Khususus untuk level satu Dan level dua Itu nominalnya sudah ditetapkan Yaitu Untuk level satu Yaitu di 500 ribu Maksimalnya Dan level dua Yaitu 1 juta Nah selanjutnya Kita lihat dari pendapatan per kapita Dari setiap mahasiswa Dan cara Dengan perhitungannya seperti ini Kita ambil Misalkan ada mahasiswa yang Mempunyai penghasilan Per kapitanya Atau penghasilan Keluarganya itu Yaitu 8 juta Nah sebelumnya Kamu Gernasius Jerman Harus tahu dulu nih Pendapatan per kapita Seperti apa Jadi pendapatan per kapita Itu menggunakan Labak kotor Atau bisa dibilang Penghasilan kotornya Jadi penghasilan kotornya Belum dipotong Dengan kebutuhan-kebutuhan Yang lain Nah setelah itu Dari kebutuhan Dari penghasilan kotor keluarga Dibagi dengan Jumlah anggota keluarga Nah setelah itu Baru kita dapat Dimana level UKT kita Nah Namanya sistem Yang namanya sistem Pasti ada baik dan buruknya Nah di riset itu sendiri Ada permasalah ini Tentang buang kuliah-kuliah yang diterapkan Khususnya untuk Akatan 2016 ini Nah Untuk permasalahan UKT Di tahun 2012 ini Yang pertama itu Terjadinya Kenaikan nominal umat Yang secara drastis Kita ambil contoh Misalnya FMIPA Pada tahun 2015 Angkatan 2015 Level 7 Atau level tertinggi Pada tahun 2012 Yaitu Nominalnya 3,5 juta Namun nanti Pada tahun 2016 Atau angkatan 2016 Level tertinggi Yaitu level 8 Yaitu nominalnya Setengah sampai 7 juta Kita ambil contoh lagi Misalkan di FPIK Fakultas Perikanan Danimu Kelautan Pada tahun 2015 Level tertinggi Yaitu level 7 Dengan nominal 3 juta Tapi nanti Pada tahun 2016 Atau angkatan 2016 Level tertingginya Yaitu level 8 Nominalnya Yaitu sebesar 7 juta Nah Jadi kan kita bisa Lihat ya Untuk angkatan 2016 Ini terjadi Kenaikan nominal Secara drastis Yang kedua Permasan yang kedua Yaitu SK UKT Sampai saat ini Belum turun juga Nah Untuk SK itu sendiri Jadi prosedurnya Yaitu yang pertama Pihak Perguruan tinggi Yaitu yang bisa kita bilang Maksudnya Mengajukan Nominal UKT Kepada Kementerian Riset Dan Riset teknologi Dan Perguruan tinggi Nah setelah itu Kementerian Riset teknologi Mereview Apakah nominat tersebut Pantas digunakan Pada kampus tersebut Atau tidak Baru setelah itu Dari Kementerian Riset teknologi Mengeluarkan Permen Atau Peraturan Menteri Nah disini Kementerian Akan melakukan Permen Riset teknologi Pernaturan Menteri Riset teknologi Dan Perguruan tinggi Setelah itu Permen Riset teknologi Ini Akan Diterbitkan Dan dibagikan Kepada Seluruh Perguruan tinggi Negeri Sesuai dengan Kampusnya Nah setelah itu Dari pihak kampus Akan mengeluarkan Yang namanya SK tersebut Nah Permasalahan Sampai saat ini juga Di kampus kita Atau Di Mesut Ini Belum mengeluarkan SK Nah kalau kita lihat Dari jadwal Kalender akademik Yang dibuat oleh Mesut itu sendiri Pada tanggal 17 Sampai 20 Mei 2016 Ada yang namanya Agenda Registrasi online Khusus Maksiswa yang diterima Pada jalur Snape TN Undangannya Nah Sayangnya Ketika registrasi online Itu sendiri Diselenggarakan Sampai Sampai pada saat itu SK Belum dikeluarkan Padahal Pada dasarnya Ketika Maba Atau ketika Masuk baru Untuk Melakukan Pembayaran UKT Harus Wajib SK itu Sudah keluar dulu Nah sedangkan Ketika masuk Pembayaran UKT Yang masuk Malang jalur Snape TN Membayar UKT SK sama sekali Belum keluar Nah bisa dibilang Ini termasuk Menjadi Permasalahan UKT Karena Pembayaran UKT Tidak ada Dasarnya Atau bisa dibilang Ini Sebagai penghutang Yang dilakukan oleh Unsud Jadi permasalahan UKT Pada tahun 2016 Yaitu Adanya Uang Pangkal Uang pangkal itu apa sih? Nah uang pangkal itu sendiri Yang harus Ditanggung oleh Mahasiswa baru Selain Uang Mulia tunggal Nah padahal Ketika pertama kali Sistem UKT Ditetapkan Atau Dijalankan Pada tahun 2012 Nah Niat Atau Tujuan awal Sistem UKT Diterapkan Yaitu Tidak adanya Penghutan lain Selain UKT Nah UKT ini Membikir tujuannya Yaitu Agar Semua biaya Atau semua Kebutuhan mahasiswa Selama Masa perpuliaan Tidak dari Belajar Dari Wisuda Dananya Sudah tercover Di UKT itu sendiri Atau bisa dibilang UKT itu Uang kuliah tunggal Yaitu Pembayaran Melalui satu pintu Unggal Nah Ketika uang pangkal itu Sendiri ditetapkan Atau diterapkan Pada tahun 2016 Nanti Apakah UKT masih bisa Dibilang Sebagai Uang kuliah tunggal Ayat Dijalankan sendiri Bada Dijalankan sendiri Selamat menikmati Terima kasih.